33 tahun menjadi jurnalis, menjadi mata, telinga, dan kata untuk masyarakat, kini harus menjadi diplomat, Mas. Perlukah ada adaptasi khusus untuk tugas baru ini, Mas Tomi? Ya, pasti harus adaptasi karena diplomasi itu atau penjabatan sebagai diplomat itu, ini kan jabatan yang ketat pada aturan protokol. Sementara wartawan itu kan selama ini, yang penting orientasinya pada berita, kalau perlu menabar protokol. Jadi memang saya harus sekarang lebih mengikuti aturan-aturan yang ada, walaupun kemudian sejauh mungkin fleksibilitas bisa diupayakan tanpa harus kemudian mengkandung bahkan perusahaan tanamnya. Walaupun ini berarti sangat, apa Mas ya, berarti ya, bukan bertolak belakang lah, istilah yang tepat, ya sangat berbeda jauh dengan bagaimana pola kerja menjadi jurnalis yang harus kritis dan lain sebagainya, sekarang berada di dalam sistem begitu, bahkan menjadi wakil pemerintahan kita yang ada di luar negeri gitu, dalam hal ini untuk Mas Tomi, Republik Singapura. Hal-hal semacam ini kira-kira akan Mas Tomi memprediksi kira-kira, ya saya bisa menyelesaikan soal adaptasi ini mungkin ya dalam waktu sebulan, dua bulan, atau mungkin lebih cepat dari itu kira-kira Mas Tomi. Ya sebetulnya ada yang menarik juga, ketika Perdana Menteri Li Guanyu datang ke Indonesia tahun 90-an, bertemu dengan beberapa pemimpin Nasi, waktu itu sambil berkelakar, Perdana Menteri Li menyampaikan bahwa jurnalis adalah politik yang tanpa responsibilitas. Politik yang tanpa responsibilitas, ya? Ya, karena jadi wartawan itu kan, cara dalam tataran ideal, menulis, tanpa harus mengeksekusi. Jadi, bagaimana cara mencapai apa yang diidealkan oleh wartawan ketika menulis, kan tidak pernah dipikirkan. Kesulitannya, kemudian hambatannya, bagaimana kemudian melakukan penyesuaiannya, wartawan tidak dalam tataran mengeksekusi, jadi hanya dalam pemikiran-pemikiran. Yang ideal-ideal tentu saja, Mas Tomi, ya? Betul, yang ideal-ideal kita tulis, ya kan? Kadang-kadang, Pak, sebagai wartawan, kita melihat dari angle kepentingan atau cara pandang kita yang tidak cukup komprehensif untuk memelihat komplikasinya persoalan ketika harus dieksekusi. Sekarang sebagai orang diplomat, saya tidak hanya cukup berkata-kata dan berucap, tapi kan harus kemudian get things done. Jadi, harus sesuatu yang bisa dilaksanakan. Ini yang, kita kira, apa yang membedakan kerja wartawan dengan kerja diplomat. Oke, tapi Mas Tomi bisa lah, akan melalui itu dengan cepat begitu, Mas, ya? Walaupun nanti juga akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, tentu saja, ya? Terima kasih.